Jujur-jujuran aja, jadi dancer itu susah Apalagi buat lo yang suka overthink Dan gue gak cuma ngomong soal jadi dancer profesional ya Jadi dancer in general itu tuh harus siap Dilihat orang, di judge orang Menerima kritikan, dan menerima penolakan Gak lolos audisi buat recital Terus kalah lomba Atau gak lolos untuk jadi tim yang harusnya ikut lomba Gak lolos casting Atau apapun itu Penolakan itu emang menyakitkan Dan kadang bisa bikin kena mental Apalagi saat lo ngerasa Gue udah berusaha semaksimal mungkin Latihan, mati-matian Tapi kok tetep ya gak dapet peran tersebut Gak lolos audisi tersebut Itu tuh jadi bikin kita bertanya gitu sama diri sendiri Emang gue sejelek itu ya dance-nya? Emang gue separah itu? Emang gue kurang banget? Dan gue yakin semua orang yang serius sama dance Itu pasti pernah mengalami penolakan Entah itu besar, entah itu kecil Kayak sesimpel ikut open class Terus gak jadi selected groups untuk di video Dan gue mau ingetin Ini buat diri gue sendiri juga Bahwa validasi dari orang lain itu bukan segalanya Apakah validasi atau perkataan orang lain itu penting? Ya menurut gue tetap penting Tapi kita gak bisa jadiin itu tuh hal yang utama gitu Karena sekalinya kita jadiin itu prioritas yang utama Kita pengennya dipuji Kita pengennya lolos audisi Kita pengen terlihat bagus gitu di mata orang lain Kadang itu terasa menyenangkan Kadang itu terasa jadi motivasi Tapi sekalinya kita taruh itu jadi prioritas utama Self-esteem kita Bakal tergantung banget sama omongan orang lain Hanya karena lo ditolak Atau gak lolos audisi Atau gak dapet peran di recital Itu gak bikin lo jadi dancer yang jelek Skill lo tetap sama Gak jadi jelek Percayalah you are doing great Cuma emang mungkin belum waktunya Belum hokinya Emang belum rejeki aja gitu Lo harus bisa apresiasi diri lo sendiri Tenaga yang sudah lo keluarkan Latihan-latihan yang orang lain gak bisa lihat Duit yang sudah lo keluarkan Segala usaha dan waktu dan tenaga Pokoknya semuanya Itu lo harus bisa apresiasi Soal hasilnya Lo lolos audisi Lo menang atau enggak Itu lo gak bisa kontrol Setiap lo mengalami kegagalan Anggap aja itu pelajaran Supaya lo bisa cari tahu Apa yang bisa lo improve dari diri lo sendiri